Sejak terjadi tim nasional senior dan juga tim nasional U19, kita akan melihat apa saja yang sudah terjadi di kancah sepak pula nasional. Mulai kisruh hingga akhirnya tercipta sebuah turnamen jaga panjang di mana tim-tim berhasil mengaruni TSG 2016 yang bersifur Raja Yepura hadir sebagai juara. Di awal 2016, sepak pula Indonesia masih menampilkan wajah suramnya. Berselimut sanksi FIFA, pertikaian antara PSSI dan Kemenpora tak menunjukkan tanda-tanda membaik. Padahal FIFA sudah memberikan penegasan untuk mengangkat derajat hukuman mereka ke tingkat Kongres FIFA, bukan lagi level EXCO. Semuanya baru mencair setelah beberapa turnamen muncul seperti Torabika Soccer Championship yang bergulir di bulan April. Turnamen mandiri yang tidak berkaitan langsung dengan PSSI dan pemerintah berjalan layaknya kompetisi sesungguhnya agar roda sepak bola tak terhenti. Konflik elitis meredah setelah sejumlah voters PSSI mengajukan petisi untuk diadakan KLB PSSI. Pemerintah melunak dan mencabut sanksi. Langkah ini diaminif FIFA yang kemudian mengaktifkan kembali ke anggotaan Indonesia. Namun, gonjang-ganjing baru nyaris terjadi saat pemerintah menolak memberikan izin penyelenggaraan Kongres Pemilihan Ketua PSSI yang seharusnya berlangsung 17 Oktober di Makassar. Setelah berkomunikasi dengan FIFA supaya tidak ada sanksi baru, PSSI akhirnya berhasil menggelar Kongres Pemilihan pada 10 November 2016. Dan Edi Rahmayadi terpilih sebagai Ketua Umum. Sementara itu, turnamen jangka panjang berlangsung hingga tumpas dan melahirkan Persipura Jayapura sebagai juara. Sayangnya, turnamen inilah yang dijadikan alasan sejumlah klub untuk tidak melepas pemainnya ke tim nasional. Padahal, tim Garuda akan berlaga di piala AFF yang sudah diresmikan sebagai laga persahabatan resmi FIFA. Terima kasih telah menonton!